Karena bagaimanapun judi online itu Judi ya online itu kan fasilitasnya ya mas Dan itu melanggar hukum Kemudian kan pertanyaannya Sejauh mana pencegahan dan penegakan hukumnya Kebanyakan penjudi justru laki-laki Ya tapi yang terdampak pasti perempuan Disitu ada penjelasannya Karena kebanyakan laki-laki mengambil resiko Daripada perempuan Tetapi sebahagian besar korban Yang mendapatkan dampak itu perempuan Tapi karena suaminya nyandu dengan judi online Kemudian pinjol untuk judi gitu ya Bengkak-bengkak yang ditagi istri kan Itu untuk melunasinya Akhirnya gali lubang tutup lubang Fenomena perceraian karena pinjol atau jundol Itu terjadi Dan saya pikir saya bisa memahami Kenapa perceraian itu terjadi Karena tekanan yang luar biasa pada perempuan Jadi dengan begitu ini perangnya harus perang semesta Udah gak bisa lagi mengandalkan negara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel ini Channel yang ingin terus-menerus menghidupkan Memperluas dan meningkatkan kewarasan Alhamdulillah hari ini Penjaga kewarasannya Adalah seorang anggota Komnas Perempuan Kami teman-teman dan sahabatnya Biasa memanggilnya Mbak Ami Tapi namanya sebenarnya keren Siti Aminah Udah Siti pake Aminah lagi ya Itu istri Anak Nabi ya ada Ibu Ibu ya Ami Ibu Nabi Dan Ami itu Artinya sebenarnya sahabat perempuan Artinya sahabat perempuan dari bahasa mana? Dari bahasa latin Kalau Siti Aminah itu kan merujuk ke nama ibu Tapi kalau Bapak dan ibu saya selalu mengatakan Itu amanah Jadi kamu menjadi perempuan yang jujur dan amanah Yang setelah remaja Saya Mengkeren kan Tanda kutip ya Nama saya diri dengan Ami Nah kemudian ketika ditanya Ami itu apa? Ami itu sahabat perempuan Dan ternyata nasib Takdir gitu ya Membawa saya selama Lebih dari 20 tahun Menemani Isu perempuan Sebelum di komunas perempuan Dimana Ami? Sebelum di komunas perempuan Saya di Indonesia Liga Resource Center Di ILRC Itu lembaga Swadaya masyarakat Yang lebih mendorong kepada Penegakan Ini ya Isu hukum Pendidikan hukum klinis Sebelumnya di Yayasan LBH Indonesia Sebelumnya di LBH Semarang Dan di ALRSI KC HAM Ya Mas Bewe sudah Menjadi seseorang yang besar Kamu saya waktu itu baru masuk ke LBH Misalnya sudah masa lalu Ami lah masa kini Teman-teman kita mau diskusi soal Judi online Perempuan Kekerasan Dan juga perceraian Kalau dari angka Judi online itu ngeri ya Ini dari PPA Taiga mengatakan Total transaksinya Itu mencapai 100 triliun Pada kuartal pertama 2024 Dan Pemain judi online nya Sekitar 4 juta orang ya Dari 4 juta orang Yang kemarin ini Sekitar seribu pelaku judi online Itu DPR DPRD Dan kesekjenan Dan dia punya data lengkap PPATK itu ada 63 ribu transaksi Dari seribu itu Jadi bayangkan Satu orang Transaksinya itu 63 ribu Jadi satu kali Oh satu orang Sudah 63 itu Dan yang paling mengerikan adalah Transaksinya ini Di tahun 2023 Itu mencapai 327 triliun Wow Bisa bangun apa tuh mas? Makan siang gratis Dan bergizi Bangun IKN Dan bangun Komnas perempuan 5 atau 10 gitu Sekarang bagiannya berapa Komnas perempuan? 23 miliar Kalau tahun Masya Allah Ini 327 triliun Mbak Ami Jadi bisa bikin berapa? Jangan-jangan setiap kabupaten Kita bisa bikin Untuk Komnas perempuan Atau membuat ini ya UPT di PPA Apa unit Apa penanganan korban Di setiap pemerintah kabupaten Karena belum semua kabupaten Punya Lembaga layanan korban Oke Komentar terhadap Luar biasa Transaks itu apa nih? Ya Ini aja sih mas Kaget juga kan Ternyata Saya gak nyangka Sampai 320 7 triliun tahun 2023 Ya Kuartal pertama ada 100 triliun Tahun 2024 Berarti kan sebenarnya Ya tadi kalau kontak uangnya Bisa digunakan Untuk yang lebih Bermanfaat ya Untuk warga negara Tapi juga itu Sekian triliun Kemudian pertanyaannya Bagaimana dampaknya Terhadap Kelompok perempuan Atau kelompok rentan Dan juga sebenarnya Kita sudah melakukan apa Untuk mencegah dan Menangani Judi online Karena bagaimanapun Judi online itu Judi ya Online itu kan Fasilitasnya ya mas Dan itu melanggar hukum Kemudian kan pertanyaannya Sejauh mana Pencegahan dan Penegakan hukumnya Karena Ya KUHP Tetap menyatakan Judi itu melanggar hukum Satu studi mengatakan Setiap orang penjudi Dia infected 7 orang lain Anak Oh dari keluarga Terus dari teman-temannya Ada satu penelitian Di BBC Itu yang menyebut Yang melakukan Robert Lepever gitu Kebanyakan penjudi Justru laki-laki Ya Ya tapi yang terdampak Pasti perempuan Kebanyakan penjudi Laki-laki Disitu ada penjelasannya Karena Kebanyakan laki-laki Mengambil resiko Daripada perempuan Tetapi Sebagian besar Korban Yang Mendapatkan dampak Itu perempuan Betul Ada gak sih catatannya Di Komnas Komnas perempuan Belum Melakukan Pemantauan khusus Tentang dampak Pinjol dan judi online Tapi dari Misalkan Kalau meminjam Data dari KPPA KPPA Mencatat 6 kasus ya Kekerasan terhadap Perempuan Yang disebabkan oleh Judi online Berarti kan Dari Dua data ini Dampak Judi online itu Belum Tergali Dengan maksimal Di dalam pengaduan Pengaduan yang disampaikan Ke Komnas perempuan Maupun ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak Tapi dari Pantauan media Maupun kasus-kasus Yang melingkupi Keluarga saya Itu juga berkaitan Dengan Pinjol Dan judi online Kan Banyak kalau misalnya Kayak pinjol Itu tidak Melulu judi online Tapi judi online Memiliki Keterkaitan dengan pinjol Karena kemudahan Untuk mengakses Pinjaman Nah dua-duanya Sebenarnya Meresikokan Perempuan dan anak Minimal Misalkan Itu Memicu Terjadinya kekerasan Dalam rumah tangga Khususnya penelantaran Baik untuk Istri maupun anak Ibaratnya Uang yang harusnya Untuk menafkahi Gitu ya Itu digunakan Untuk judi online Apalagi misalnya Judi online nya Didapatkan dengan pinjol Yang dibayarnya dari Misalnya dari penghasilan Maka Keluarga Maupun Seseorang Itu akan Masuk ke dalam Jeratan Pinjol Dan jeratan pinjol ini Juga yang Menyasar Atau misalnya Kemudian yang tiba-tiba Dimintai untuk Melunasi Gitu ya Itu adalah Perempuan Atau keluarga besar Saya punya data Tapi data ini Kayaknya Kalau di media Bilang dari Komnas Perempuan 2023 Sepanjang 2022 Ada 1178 Kasus perceraian Yang diakibatkan Oleh judi Itu datanya Dari Badilak Jadi Catatan tahunan Komnas Perempuan Merujuk pada data Badilak Badilak adalah Badan Pengadilan agama Di bawah Kementerian agama Jadi memang Komnas Perempuan Dengan Badilak Sejak 2000 Sudah lama lah ya Kami membangun Kerjasama Jadi ketika Menyusun data Catahu Kami Karena Perselisihan Perselisihan Yang tidak pernah Tidak bisa didamaikan Misalkan Tapi itu Kalau dibandingkan Antara 2022 Dan 2023 Itu naik loh Di 2022 Baru 1178 Tapi di 2023 Menjadi 1572 Itu angkanya Naiknya itu Hampir 400 Perceraiannya itu Dan yang paling mengerikan Setelah itu Bukan hanya Perceraiannya Tadi Ami sudah katakan Pasti ada kekerasan Betul Ada perselingkuhan Ini belum Dianalisis Biasanya kalau judi Itu temannya Komar Dan kalau sudah Komar Pasti kekerasan Dan Setelah itu Perselingkuhan Biasanya Satu lagi Obat-obatan Iya Ya walaupun mungkin Dalam satu kasus Tidak Empat-empatnya Ada Tapi Ibaratnya Lapisannya Seperti itu Sama seperti Misalnya kalau yang Sejauh yang Kami Baca Dan analisa Juga pantau media Pinjol Sama Jundol ini Ini kan Memiliki Dampak Pada Kecanduan Kecanduan ini Kemudian Menyebabkan Misalnya Ambillah Contoh suami Suami ini Untuk bisa judi lagi Dia Pinjem online Atau Ada juga Sebuah Studi Remaja Yang sudah Kecanduan Judi online Dia Menggadaikan Barang-barang Itu juga bisa Dilakukan oleh Suami kan Misalnya Menggadaikan Atau menjual Barang-barang Di dalam rumah Aset Dan seterusnya Tentukan hal Ini Menjadikan Pertama Cekcok Percecokan Kemudian Menyebabkan Penelantaran Dalam artian Kebutuhan Rumah tangga Baik untuk istri Maupun anak-anak Itu terabaikan Kemudian Karena ada Tekanan Sikis Ingin judi Uang gak ada Misalnya Mempertanyakan Kebutuhan Yang harus dipenuhi Itu kan Akan menyebabkan Letupan-letupan Emosi negatif Dan tentu Ini juga Menjadi kekerasan Sikis Maupun kekerasan Fisik Yang pada Posisi itu kan Kalau dari Yang aku Temani Atau aku Dampingi Perempuan itu kan Juga pada posisi Sulit Misalkan Untuk pinjol Akses Untuk pinjol Itu kan juga Misalnya terbatas Berapa akun Maka misalnya Menggunakan Akun istri HP istri Yang kemudian Ketika Ada tagihan Yang harus bayar Istri Kan gitu Yang sampai pada Titik tertentu Akhirnya Keluarga besar itu Misalnya Anak gak udah Macet Bener-bener Macet Itu keluarga besar Yang Bayarin Itu pengalaman Di keluarga aku Sendiri Mas Biwe Kalau dalam kontek Relasi Laki-laki Dan perempuannya Oke lah ya Tapi karena Suaminya Nyandu Dengan judi Online Kemudian Pinjol Untuk judi Gitu ya Bengkak-bengkak Yang ditagi Istri kan Itu untuk Melunasinya Akhirnya Gali lubang Tutup lubang Ya Ya judi Judi Kalau lagu Roma Yurama Kan judi itu Tidak pernah membuat Seseorang kaya Kan ya Malah mungkin Malah menjadi Banyak Tidak manfaatnya Itu yang kemudian Setelah dilunasi Kita pikir selesai ya Jangan utang lagi ya Jangan judi lagi ya Tapi kan tidak Lagi Keputusannya apa Kayak edik gitu ya Iya Edik Akhirnya yaudah Cerai Maka Ketika misalnya ada data itu Karena saya punya pengalaman Keluarga yang Dua keluarga saya Mengalami itu Dan berakhir Dengan perceraian Saya membenarkan itu Juga di Misalnya yang saya baca Di media Di Sleman juga Fenomena Perceraian Karena pinjol Atau jundol Itu terjadi Dan Saya pikir Saya bisa memahami Kenapa Perceraian itu terjadi Karena tekanan Yang luar biasa Pada perempuan Nah Cuman memang Hal ini kan juga Tidak cukup Hanya kita misalnya Mengatakan ini bahaya loh Gitu Kan harus ada Intervensi yang lebih Kuat Mas BW Ada yang menarik Sebenarnya dalam Apa namanya Penanganan judi online Ada satu case Belum masuk di penanganan Itu ada case Perbuan bakar suami Di Surabaya Iya Judi online juga tuh Betul Nah Itu juga lapis Kalau Aku kan ngeliatnya Dari isu Perempuannya ya Mas BW Jadi Saya ketika ditanya Oleh teman-teman Ya Membakar Atau melakukan Kekerasan Dalam kondisi apapun Itu tidak Bisa dibenarkan Tapi coba Bayangkan Kalau kamu Menjadi Perempuan ini Dia Baru saja Melahirkan Anak kedua Dengan jarak Yang tidak Terlalu jauh Pertamanya Belum Disapi Iya Dua dengan Empat bulan Berarti kan Baru selesai nifas Langsung Punya Bayi kan Yang pada Perempuan itu Adalah Beban yang Luar biasa Apalagi Misalnya Di dalam Rumah tangga itu Tidak ada Pembagian kerja Kibarannya Sudah bekerja Kemudian pulang Merawat anak Ngurusin Urusan domestik Pekerjaan Dia akan Tambah Dan Kalau Di dalam Kontek Perempuan Paska Melahirkan Itu kan Ada Istilahnya Post Depresion Postpartum Depresion Postpartum Depresion Iya Jadi Depresi Paska Melahirkan Salah satu Pemicunya Adalah Karena Ia merasa Sendiri Di dalam Membesarkan Anak Masalah Hormonal Masalah Tidak ada Dukungan Dan Tekanan Nah Salah satu Tekanan Yang bisa Memicu Itu Adalah Juga Karena Misalnya Suami Tidak Berkontribusi Juga Perilaku Suami Yang Dalam Hal Ini Perilaku Suaminya Adalah Pinjol Dan Ibadanya Uang Itu Sedang Dibutuhkan Tiba-tiba Berkali-kali Diingatkan Itu Tidak Direspon Meluap Terjadilah Itu Saya mendapat Kesan Ini Sudah Satu Ini sudah Serius Bahkan Sudah Gawat Darurat Sebenarnya Pinjol Dan Kebijakan Yang Keras Dengan Melegalisir Pinjol Dan kemudian Sebagian Dipakai Untuk judi Online Bahkan Yang Pinjol Abal-abal Juga Tidak Secara Keras Ditindak Itu Bisa Jadi Penebak Sudah Gitu Metamorfose Bentuk Judi Itu Dia Tidak Lagi Judi Seperti Orang Judi Dulu Ada Kasino Tapi Ada Game Dan Itu Sebarannya Sangat Luas Dan Masuk Merasuk Ke Orang-orang Yang Belum Belum Punya Kesadaran Untuk memilih Mana yang baik Dan mana yang Itu yang kedua Tapi Kita ini Pendekatannya Sangat hukum Banget Malah Sebenernya Hukum juga Enggak Enggak juga Kalau pencegahan Literasi Digital Kemudian Kontek Bahwa Judi Itu kan Tidak hanya Kontek Misalnya Ini ya Tapi Misalnya Menggantungkan Kehidupan Pada sesuatu Yang tidak Pasti Itu kan juga Judi Atau Permainan Dengan Memberikan harapan Itu kan Judi Oke lah Itu di level Literasi Kalau hukum Misalnya Dengan data PPATK Seperti itu Kemudian Dampak Itu sudah Terpetakan Kalau mungkin Pertanyaan naif Saya Kau HP kita Gitu ya Juga Undang-undang ITE Itu kan melarang Ya Muatan judi Gitu ya Pertanyaan naif Saya Ya kenapa aja Aplikasinya Gak ditutup Kalau Kalau saya ya Simpelnya Seperti itu ya Kan ketika Aplikasinya Ditutup Kemudian Misalnya untuk Pinjol itu Memang Sangat dibatasi Ya itu kan Akan mengurangi Orang untuk Mengakses Pertanyaannya Kenapa sih orang Pinjol dan Jundol Pertama Pinjol itu Sangat mudah Untuk mendapatkan Dana Tidak sesulit Kita ke bank Mengakses Iya kan Bentar lagi Tutup kayaknya Bank itu Sama pinjol Iya kan Itu sangat mudah kan Tinggal klik-klik Dana masuk Oh uang ini Dipakai Dengan harapan Nanti kalau aku Dapet disini Itu Itu kan yang juga Yang harus Diantisipasi Jadi menurutku Pendekatan hukum pun Belum digunakan Kalau digunakan kan Yaudah tutup aja Aplikasinya Artinya hukum Tidak serius Dipakai Sebagai instrumen Untuk Mengurangi Dan Mendelegitimasi Perjudian itu ya Sehingga kemudian Ada masalah Tapi yang saya mau Dorong lagi Sebenarnya judi itu Berkaitan juga Dengan isu psikologis Karena orang yang Kecanduan judi Bukan sekedar Dia menjadi sumber Dari kekerasan Dan ketidakharmonisan Tapi dia juga Melakukan Harmful Membuat kecemasan Betul Dan bahkan Yaitu harmful itu Self harmful itu Menyakiti diri sendiri Dan yang lebih ngeri lagi itu Para penjudi itu Sebagiannya Berupaya Mau bunuh diri Dan bahkan Ada yang sudah mencoba Bunuh diri itu Ada angka-angkanya Di dalam studi itu Nanti saya akan coba kasih itu Bahkan yang lebih Ngeri lagi Sebenarnya Judi ini Akhirnya Membuat Infected Satu masyarakat Satu komunisan Dan itu dia mampir Makin memperluas Jadi ada Hukumnya tidak ditegakkan Psikologinya Tidak disentuh Iya Jadi ada kombinasi Dua itu tuh Psikologi sama hukum Yang muncul Sama nilai mas Hmm Jadi dari situ Karakter nilai-nilai ya Iya Coba kalau misalnya Kan konteks sosial Oke lah Konteks Hukum Kemudian tadi Psikologi Karena psikologi itu Tidak hanya Kalau misalnya Yang diterima kemenas perempuan Itu kan Dampak terhadap Orang sekitar ya Tapi sebenarnya Dampak itu juga Terhadap diri Diri penjudi itu Tapi juga yang Yang tak kalah penting Itu dampak Nilai Ketika misalnya Kita tidak Clear state Judi itu haram Judi itu merugikan Judi itu melanggar hukum Ketika dilakukan Pembiaran dengan Tidak menutup Aplikasi Seakan-akan Kita mengatakan Boleh kok asal Enggak Enggak Ini Gitu kan Itu Boleh asal Dikit-dikit aja Dan sebagai Fun aja Itu kan Menyenangkan Ini kan cuman game Gitu ya Ini kan bisa aja Ini bukan judi Kalau ini game Gitu ya Itu menurutku Nilai juga Berpengaruh Termasuk mungkin Mengkontekskan Nilai-nilai Keagamaan Iya Artinya Harus ada Pendekatan Yang komprehensif Betul Untuk mengendalikan Judi ini Dengan mengintegrasikan Do process of law Menegarkan hukumnya Pendekatan psikologis Pendekatan nilai Untuk memenangkan karakter Dan juga pendekatan Sebenarnya komunitas Karena ini bukan Ini sudah mengganggu Community kan Betul Sudah mengganggu keluarga Keluarga Komunitas ini kan Yang terdekat adalah Keluarga besar gitu ya Saya merasakan itu Dan Piti Pada akhirnya Sebenarnya ujungnya Dia menghancurkan Peradaban Karena tiang peradaban Yang paling utama Itu kan keluarga Kalau keluarganya Sudah dihancurkan Dengan kondisi segawat itu Apa langkah Yang mesti dilakukan Ya sebenarnya Ketika mencuatnya Kasus ini ya Kalau Ya Mas Bewe juga mungkin Mengikuti ya Pada tatanan negara Juga negara kan Membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring ya Melalui Capres Nomor 21 Tahun 2024 Yang intinya itu Satgas ini Ditugaskan Mengoptimalkan Pencegahan Dan penegakan Hukum Meningkatkan Koordinasi Menyelaskan Strategi lah Seperti itu Itu baik Itu ya Pembentukan Satgas itu Tapi mungkin Yang lebih baik Dan lebih optimal Jika itu Konsisten Dan konsekuen Untuk dilakukan Misalkan Oke lah Pencegahan itu Dimandatkan Kepada Mengko Info Maka Ya dilakukan lah Berbagai literasi Digital Misalnya memperkenalkan Oh Aplikasi ini Judi loh Haram Melanggar ini Atau Oh ini loh Dampaknya Gitu ya Di Literasi Digital Juga juga Pencegahan Itu kan Seperti nilai Itu tidak hanya Cukup Misalnya Melalui Mengko Info Tapi juga misalnya Kementerian Agama Ya mungkin PPATK Belum menyentuh Berapa Kiai Atau berapa Ini Yang terlibat Kan mungkin Belum Tapi bukan berarti Itu gak Pemeluka agama lah Bukan berarti Itu Mungkin juga aja Masuk ke Rana-rana Organisasi Keagamaan Tapi juga sebenarnya Yang lebih penting Itu Mengkonstruksikan Bahwa Judi yang Saat ini Berlangsung Mungkin berbeda Dengan judi Konvensional Tapi nilainya Tetap misalnya Haram Yang harus Dikomunikasikan Di Ketua Ketua Keagamaan Ya Itu Kemudian untuk Penegakan Penegakan hukum Aku pikir Kalau Misalkan Dari Saya gak tau Aplikasi Judi itu Berapa Misalnya Dari 100 Judi itu Ditutup Gitu ya Ya itu kan Meminimalisir Walaupun Kemudian saya tau Kalau untuk Online tuh Ini ditutup Besok buka lagi Gitu ya Tapi ya Itu sebuah Konseksi Sebagai kewajiban Negara Ya Ditutup Dibuka ya Tutup lagi Tutup buka lagi Eh Tutup buka lagi Ditutup Mereka buka ya Kita tutup lagi Dan kemudian Sasarannya Yang Ini adalah Yang Pemilik Aplikasi Pemilik Aplikasi Dan Orang yang Menyimpan Ininya Apanya Servernya Itu yang Mesti dihajar Jadi Kalau Sampai ada Terbukti Satu Provider Akomodasi Itu Atau Dia Tidak Membangun SOP Yang Bisa Meminimalisir Sehingga Dia tidak Melakukan Mitigasi Resiko Harusnya Kena juga Betul Kalau gak Begitu Enak Banget Itu Itu kan Sama juga Dengan Isu Pornografi Iya kan Dimana Samanya Samanya Adalah Di Siapa Penanggung jawab Bukan Orang Yang Ini Saja Tapi Penyedia aplikasi Server Gitu Contohnya gini deh Kayak Misalnya Agak meluas sih mas Misalkan Prostitusi Selama ini Kalau KUHP itu kan Penghubung ya Dan Mucikari yang Dikenai Bidana ya Sekarang Dengan kemajuan Teknologi Kan gak ada Mucikari Misalnya Pake sistem Pake sistem Pertanyaannya Sistemnya itu Bisa gak Aplikasi itu Dimintai Pertanggung jawaban Kan Orang hukum Akan berdebat Gak bisa Karena Ini dulu Konteknya Orang Tapi kan Zaman merubah Aplikasi itulah Yang Menjadikan Penghubung Mengambil Keuntungan Aplikasi itu Tidak datang Sendirinya Dia ada yang Membuat Sehingga Dan jaringannya Ada yang lebih Mengerikan Tadi kita Belum bahas Tadinya Judi Itu dipake Di sebagiannya Dalam satu studi Itu untuk Mengumpulkan Dana-dana Operasional Bagi kelompok-kelompok Tertentu Yang tidak mungkin Difasilitasi Oleh APBN Dan APBD Nah sekarang Kelompok ini Jadi dia kayak Memberikan Jaminan Perlindungan Nah sekarang Dia kewalahan Karena Kekuatan ini Jauh melebihi Kemampuan dia Dalam mengontrol ini Sementara dia kewalahan Dia tidak pernah Dia buka Bahwa oke Kemudian Kita tidak pernah Tahu Modus operandi Bagaimana Sistem pengamanan itu Yang menyebabkan Judi ini Bersifat sistematik Dan masif Ada Terstruktur ini Sebenarnya Nah kalau Kekuasaan Tidak sampai Membuka ini Karena misalnya Waktu kasus sambo Kan ada Konsorsium judi Kayak ini Yang begini Kita gak pernah Tahu setelah itu Konsorsium itu Apakah sekarang Sudah berubah Atau bermetamorfose Atau memang sudah hilang Itu kan gak ada Jadi Agak mengerikan juga Kalau sampai Analisisnya Ada keterlibatan Faksi-faksi Tertentu Dalam kekuasaan Yang menggunakan Judi itu Sebagai Uang abu-abunya Dia Untuk menjalankan Mandat dan keunangan Aku baru Dengar Aku baru Dengar itu Karena mungkin Kami juga Belum sampai Sejauh itu Memahami Isu ini Tapi Kalau kontak Tadi Judi dan Pinjol Kami Memahaminya Di dampaknya Terhadap Perempuan Dan anak-anak Jadi kalau Kedalamnya Belum sampai Kami pahami Saya mengusuhkan Tiga langkah Yang quick response Pertama Ada panic button Kalau orang Dapat seperti itu Terus sudah gitu Dia harus Pencet itu Tapi kemudian Yang melakukan literasi Jangan Lembaga resminya Harus komunitas disitu Jadi ini perlawanannya Perlawan semesta Panic buttonnya itu Seperti apa? Panic buttonnya ya Istri Korban Itu sudah bisa Di RT RW Kelurahan Jadi dia Kemudian Disana ada Satuan-satuan kerja Yang memang membantu Jadi dengan begitu Ini perangnya harus Perang semesta Sudah gak bisa lagi Mengandalkan negara Semata-mata Itu bagian pertama Yang itu Terus bagian yang kedua Apinya bisa dikendalikan Tapi dampaknya Dan Apa namanya Attitude-nya Itu kan gak bisa Jadi artinya Harus ada juga Shelter-shelter Dimana orang ini Bisa Karena gini Ada penelitian Mengatakan Kalau tidak ada kesadaran Dari para pelaku judi itu Ini gak bisa selesai Iya Karena dia Sudah efektif Kemudian Nilai-nilainya Sudah Bergeser Jadi Shelter itu Untuk pelaku Shelter untuk pelaku Nah yang ketiga Baru nih Masa sih kita Gak punya penyintas Orang yang punya Kemampuan Dan pengetahuan Bagaimana Pernah menjadi korban Setelah keluar Nah ini juga Kurang disebarluaskan Jadi ini baru Istiabatnya Yang pengendalian Jangka pendek aja Karena sebarannya Sudah makin meluas Bagaimana pendapat kami Aku setuju Misalnya gini Sebenarnya pola Itu kan sama dengan Kalau Pakai Pakai teori Sosiologi ya Itu kan Pakai Eko Ekologi Framework Gitu ya Membangun ekosistemnya ya Itu membangun ekosistem Pertama kan Di level mikro Kemudian menengah Dan besar Nah penanganan Di level Keluarga Dan komunitas itu kan Kecil ya Level Kecilnya Mikronya Kemudian Meshonya itu Menengahnya itu Ke komunitas Kemudian makronya itu Misalnya ke negara Nah Sekarang mungkin Pertanyaannya Terkait ide Dari mas BW Itu adalah Infrastruktur mas Misalnya ini untuk Korban Pinjol Dan jundol Nah Di isu Kekerasan terhadap Perempuan Sebenarnya kurang lebih Idenya sama Bagaimana Perempuan memiliki Kesadaran tentang Kekerasan terhadap Perempuan Kemudian dia Ketika mengalami Mengalami itu Dia Mendapatkan Dukungan Dari Keluarga besar Dan kemudian Komunitas Keluarga besar Dan komunitas itu Tanda kutip Memulihkan Dua orang Pelaku Dan korban Ada proses Healingnya Menghilangkan Kecanduannya Dan seterusnya Dan untuk pelaku Aku pikir Tidak hanya Untuk judi online PR kita Dalam sistem Peradilan pidana Itu adalah Rehabilitasi pelaku Sehingga ketika Misalnya Event Dia masuk Ke Lembaga Pemasyarakatan Dia keluar itu Sudah dengan nilai Yang Sesuai Dengan Nilai yang Kita harapkan Bukan menjadi Lebih pintar Atau Beralih Tindak pidana Jadi lebih expert Dia melakukan Kejahatan Jadi lebih pintar Nah ini kan juga Belum terbangun Mas Kemudian untuk judi Kalau misalnya Di film-film luar Di Kalau judi Itu misalnya Ada peer group Kalau tadi Mas Bayu bilang Ada gak sih Penyintas Judi yang kemudian Dia menjadi Narasumber Atau menjadi Orang yang Menyampaikan Bagaimana dampak Judi online Dan bagaimana Dia bisa Keluar dari Ceratan itu Sejauh yang aku Tahu Di kita itu Mekanisme Peer group Pemulihan Itu belum Terstruktur Yang Aku tahu Misalnya Ide Serupa ini Tapi untuk KDRT itu Pernah dilakukan Oleh teman-teman Rifkanisa Jadi laki-laki Korban KDRT Yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Yang itu Diberikan Konseling Semacam Konseling Perubahan Perilaku Tapi Itu kan Hanya Sedikit ya Itu Belum Kalau Mas Bewe Istilahkan Sistematis Belum Sistematis Jadi ide Yang tadi Aku pikir Sangat baik Tapi juga Harus Disiapkan Dengan Infrastruktur Dan Connecting Dengan Sistem Peradilan Atau Sistem Layanan Yang lain Teman-teman Judi Online Bukan Masalah Biasa Bukan Sekedar Pelaku Dan Orang Di Keluarga Yang Terkena Dampak Langsung Tapi Komunitas Juga Bisa Jadi Terkena Dampak Dan Ada Value Atau Nilai-nilai Yang Diruntuhkan Karena Orang-orang Yang berjudi Itu Dia Kehilangan Nilainya Dan Melakukan Sesuatu Sesuai dengan Kepentingannya Saja Integrasi Kepentingan Masyarakat Keterlibatan Publik Dan Membangun Infrastruktur Untuk Menjegah Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Serta Mengintegrasikannya Dengan Sistem Peradilan Inilah Cara Kami Menjaga Kewarasan Bersama Mbak Ami Dari Komnas Perempuan Sampai ketemu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Tave Mer crossing